Hai pelajaran biologi materi genetika dan prinsip-prinsip hereditas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak B masih dalam acara yang sama yaitu penyampaian materi pembelajaran biologi tingkat 10 khususnya SMK Nagetumanggung dan ini Pak B share di YouTube agar apa agar kalian hanya melihat saja tidak usah mendownload misalnya karena mungkin keterbatasan penyimpanan atau sebagainya kalau anda punya laptop silahkan download punya laptop punya data dan di-download untuk bisa diulang-ulang untuk mengikuti pembelajarannya oke paling ada sebab yang ke-5 ya tentang genetika dan prinsip-prinsip hereditas tapi tapi akan menjelaskan secara singkat saja sesuai dengan waktu yang ditentukan tidak ternyata terinci karena harus beberapa jam yang pertama materi genetik kalau di genetika adalah kalau genetika namanya ilmu turun-temurun atau ilmu tentang pewarisan sifat yaitu masanya misalnya kita bapak ibu kita menikahkan punya anak anaknya seperti saya seperti Pak B seperti kalian semua pendengar semua itu kan bisa memiliki sifat tiga macam atau mungkin bahkan empat macam yang pertama mirip ibunya berarti yang dominan adalah ibunya atau mirip ayahnya adalah ayahnya atau tidak mirip dua-duanya kombinasi ibunya nggak begitu mirip bapaknya kombinasi itu namanya berarti dua-duanya saling mempengaruhi atau tidak mirip semuanya bisa juga banyak yang mempengaruhi mirip mbahnya contoh mirip tinggi badan atau bentuk fisik itu biasanya akan mempengaruhi diantara dua itu diantara ibu bapak atau kombinasi namanya ilmu genetika di tanaman juga sama tanaman itu misalnya tanaman berbunga merah dengan putih itu bisa merah bisa putih bisa pink atau mirahnya berapa persen atau putihnya berapa persen dan sebagainya tergantung apakah dia itu domen atau resesif ya oke kita mulai antara genetik yang benar kromosum kromosum akan kelihatan pada saat sel itu membelah jadi benang-benang kromatin yang memendek dan menebal akan membentuk struktur namanya kromosum pada saat dari pembelahan sel sangat kecil ini biologi molekuler jadi kalau di kuliah namanya biologi sel akan membahas tentang kromosum bagi bisa dilihat Pak bisa dengan menggunakan mikroskop elektron bagian-bagian kromosum itu hanya ada dua cara kali besar yaitu sentromir atau kepala dan lengan nanti bentuknya gambarnya silahkan dilihat di buku atau di apa namanya internet yang lain ketik aja mbah google sangat cerdas kromosum itu ada gambarnya ada keterangannya bentuk kromosum itu ada empat metasentris sub metasentris akrosentris dan telosentris kalau metasentris adalah kepalanya di tengah-tengah dua lengan jadi perin di tengah-tengahnya jadi lengannya sama panjang kalau sub metasentris lengannya agak ke samping jadi lengan tidak sama panjang sentromirnya tuh kepalanya itu tidak di tengah-tengah bersih namanya sub metasentris kalau telosentris memiliki akrosentris maaf itu kepalanya mendekati salah satu ujung lengan jadi sangat ambil dengan sub metasentris tapi lebih ke ujung jadi perbedaan antara lengan satu dan lainnya sangat mencolok yang antara telosentris kromosum yang hanya memiliki satu lengan jadi kepalanya jadi ujung karena enggak ada lengan yang lainnya itu adalah kromosum yang kedua DNA ditemukan di dalam kromosum fungsinya atau pengetahuan adalah merupakan material kromosum pembawa sifat genetik jadi sifat genetik itu ada di DNA jadi nanti kenapa kok ada tes DNA ada si di jahit karena setiap anak itu akan mengkopi DNA orangtuanya akan mengkopi di orangtuanya akan untuk mencari sesuatu di kejahatan atau misalnya bayi yang tertukar misalnya ya yaitu tes DNA yang paling efektif atau paling mendekati benar ya di terus tebalnya dina itu tebalnya hanya dua puluh dua puluh amstrong amstrong itu sepuluh pangkat minus 10 meter jadi satu meter dibagi 10 miliar ya jadi begitu kecilnya mungkin kita nggak membayangkan tidak bisa dibayangkan bayangkan pun juga nggak nyampe satu meter dibagi 10 miliar oke pada ketika dapat melakukan replikasi ya itu kan replikasi sehingga ketika ada anak ada yang milik ibunya ada milik bapaknya ada yang diantaranya dan milik bahnya dan bagainya itu kan namanya mereplikasi diri pada organisme prokaryotik DNA berantai tunggal program tidak memiliki dinding intinya tidak memiliki dinding inti sel ya kalau eukaryotik itu berantai ganda contohnya manusia hewan tingkat tinggi itu adalah perantainya adalah ganda atau doblelik ya tapi tidak akan menerangkan tentang unsur DNA nya enggak karena ini hanya sekilas saja biar kalian itu punya pemahaman tentang materi genetik yang selanjutnya adalah yang setelah DNA yang kata di kromosom sekarang adalah hukum pewarisan sifat tadi materi genetiknya hanya itu yang paling penting yang bisa dipahami nanti kalau mau yang lebih dalam silahkan cari referensi sendiri atau nanti di share oleh Pak B hukum pewarisan sifat jika individu itu misalnya ada ini tadi Pak B jalan di awal ada individu A dan individu B itu bersatu itu nanti anaknya akan mewarisi sifat A B atau kombinasi dari A B itu adalah itu adalah tentang pewarisan sifat jadi baik di manusia di manapun di tumbuhan tapi kali ini Pak B akan fokus di di tumbuhan karena eh yang bisa di praktekkan adalah tumbuhan jadi seorang ilmuwan yang sekaligus biarawan namanya Krikor Johan Mendel atau Sos Mendel ya tidak orang Australia yang meneliti sifat pisum satifum atau kalau kita dengan kacang kapri itu meneliti ada tujuh sifat di kacang kapri kulit tersebut disilang-silangkan di belakang biara di belakang biaranya atau bangunan biaranya bagiannya untuk mendapatkan sifat-sifat yang dia ingin ketahui contoh misalnya pisum satifum berkulit biji kuning dengan hijau ternyata menang yang kuning sehingga dikatakan kalau yang kuning itu adalah dominan terhadap yang hijau keriput dengan halus menang yang halus ternyata berarti yang keriput itu resesif dengan halus dan lain sebagainya terus tinggi malai bentuk polong dan lain sebagainya itu dititulis namanya Krikor Mendel sehingga Pak Mendel ini dikatakan sebagai bapak genetika karena yang letakkan dasar-dasar apa namanya perkawinan atau prinsip-prinsip hereditas atau jadi pewarisan sifat kenapa tidak di manusia tidak di manusia itu nanti banyak tantangannya kan nggak mungkin manusia itu dalam satu keluarga disuruh punya 40 kan nggak mungkin 20 ke atas untuk meneliti oh ini pintar ini bodoh ini bodoh sekali atau ini tinggi tinggi sekali atau diantara dua-duanya atau bahkan lebih baik dari bapak ibunya dan sebagainya itu kan nggak mungkin karena terkait dengan tata nilai yang ada di pada manusia ya itu yang tanya Krikor Mendel itu meletakkan dua hukum yaitu hukum Mendel satu dan hukum Mendel dua hukum Mendel satu adalah hukum segregasi atau yang menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan alel secara acak jadi acak kalau itu biasanya digunakan pada tanaman dengan satu sifat beda yang diamati contoh misalnya mengamati misalnya biji kapri itu kuning dan hijau terus disilangkan nanti disilangkan antara tanaman jantan dan betina kedua tanaman berbeda dengan ini adalah putihnya ini adalah penang salinya nanti akan diketahui mana yang dominan mana yang resesif mana yang intermediate intermediate itu adalah diantara jadi tidak misalnya tidak hijau dan juga tidak kuning jadi diantara warnanya ya ada kuningnya juga ada hijaunya kalau dominan jelas warna bijinya menjadi kuning kalau rosasif warna bijinya menjadi hijau atau dilihat satu ciri laki misalnya keriput dengan halus kalau dia keriput berarti dia kan yang keriput yang menang kalau dia halus berarti yang menang atau yang dominan atau tidak begitu keriput seperti induknya juga tidak halus seperti induknya yang satu sehingga dia diantara itu adalah hukum mendel satu dan segregasi satu dari itu dipraktekan pada tanaman dengan mengambil satu sifat beda yang kedua adalah hukum mendel dua ini hukum asortasi namanya yang menyatakan hukum ini berkaitan dengan penggabungan secara bebas bahwa setiap gen atau sifat berpasangan secara bebas dengan sifat yang lain ini sikaji pada persilangan di hibrit atau dua sifat beda yaitu ini tapi ada oleh-olehnya kelihatan nggak ini ya ini adalah dua sifat beda jadi dicontohkan disini yaitu dua sifat beda ya Pak tidak akan saja ya karena kurang jelas tulisannya satu terlalu kecil yang kedua tulisannya Pak B itu jelek generasi satu fenotip tanaman betinanya bulat kuning atau mempunyai biji bulat warahnya kuning tanaman jantannya adalah keriput hijau mempunyai biji keriput warahnya hijau genotipnya adalah B besar B besar K besar K besar keriputnya B kecil B kecil K kecil K kecil nanti bisa di share di grup ya gametnya adalah B besar K besar dan B kecil K kecil untuk gamet keriput hijau untuk generasi pertama itu 100% itu berbiji bulat dan warnanya kuning sehingga dikatakan bahwa yang kuning itu jumlah terhadap yang hijau yang bulat jumlah terhadap yang keriput sehingga tanaman pertama itu adalah bulat biji bulat warna kuning tanaman semua tanamannya hasilnya dari dua persilangan beda tanaman itu menjadi semuanya bulat kuning terus tanaman yang kedua yang disini ini yang disini ini ya yang ini setelah 100% itu terus disilangkan sendiri atau menyilang sendiri atau menyerbuk sendiri karena kan sudah punya sifat itu ternyata hasilnya untuk generasi kedua itu ada empat kategori yaitu nanti ada 16 kotak ini ada 16 kotak ini gametnya ini gametnya 16 kotak itu ada 16 kotak untuk 4 kategori yang pertama bulat kuning ternyata bulat kuning itu sembilan terus bulat hijau ada tiga terus keriput kuning ada tiga dan keriput hijau ada satu sehingga hasil akhirnya adalah sembilan banding tiga banding tiga banding satu sehingga apa berarti ada galor murninya ada galor murninya adalah satu untuk bulat kuning dan galor murni untuk keriput hijau jadi mbahnya atau bapak tetuanya generasi pertama itu akan muncul di generasi yang kedua yaitu dengan galor murni yaitu membawa membawa genotip yaitu B besar B besar K besar K besar dan B kecil B kecil K kecil K kecil ini memang susah kalau tidak dinyatakan dalam nyataan yang mudah dipahami tapi semoga ini menjadikan inspirasi silahkan kalian semua kalau mau mempelajari lebih dalam silahkan buku buka buku tentang genetika atau buku kelas tingkat SMA lah tentang genetika kalian bisa mandiri kalian bisa membaca nanti kalau misalnya kurang paham bisa ditanyakan Pak B kalau Pak B bisa jawab akan Pak B jawab seperti itu semoga menginspirasi ini hanya sebagai pengantar tentang genetika dan prinsip primerasitas intinya adalah prinsip itu itu juga bisa terjadi pada manusia kalau manusia kan misalnya yang paling popular misalnya buta warna buta warna terus misalnya rambutnya keriting ya misalnya rambut ibunya keriting bapaknya keriting anaknya lurus itu kan luar biasa karena berarti keritingnya itu adalah intermediate atau keritingnya itu adalah heterosigut bahasanya jadi gametnya itu adalah berbeda misalnya keriting itu k besar k kecil keritingnya itu juga k besar k kecil bukan diralah kejadian adalah k besar k besar itu tidak muncul yang muncul k kecil k kecil sehingga yang muncul rambutnya lurus atau misalnya kalau yang muncul k besar dan k kecil tetap jadi keriting atau kalau k besar dan k besar keriting banget karena sifat keriting adalah dominan keriting mengikal banget ya mungkin mirip-mirip orang di seberang ya yang sangat keriting tapi kalau misalnya dapat lurus berarti itu adalah yang resesifnya jujur yang muncul ada juga kebalikannya bapaknya keriting ibunya keriting anaknya lurus lu kan bisa pak diri bonding bukan yang itu jadi di bukan yang diri bonding itu tapi bener-bener lurus nah jadi ibunya keriting bapaknya keriting lurus ibunya lurus bapaknya lurus malah keriting karena tadi itu sifat yang dominan nampak pada anaknya itu kalau misalnya dua-duanya itu tidak saling mengalahkan berarti biasanya dia akan mengumbak nggak keriting seperti bapak atau ibunya tapi juga nggak lurus juga itulah sifat seperti itu terus misalnya sifat warna bola mata misalnya misalnya ada orang yang menikah dengan orang bule yang warna matanya biru mungkin anaknya ada yang warna-warna biru ada yang warna hitam ada yang buddha buddha itu abu-abu juga tidak biru juga hijau hitam itu juga ada itu sesuai dengan konsep medal tadi yaitu hukum segregasi atau pemisahannya secara acak karena yang dilihat hanya satu apa namanya satu sifat beda semoga menginspirasi semoga sukses kalau ini sudah saya bermanfaat silahkan like subscribe dan komen dan juga nanti akan diberi tugas di slide selanjutnya jangan lupa tetap jaga kesehatan tetap bahagia dan tetap semangat untuk mengejar sebuah cita-cita semoga sukses see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh przyjepa Exactly 're montha tetap kseh